Ribuan jemaah memadati gedung olahraga pangsuma Pontianak minggu pagi. Tidak hanya itu, tak kurang dari 3.000 orang anak yatim dan penghafal Quran dari berbagai daerah dalam sebuah acara bertajuk Sedekah Akbar. Jemaah yang datang sangat antusias mengikuti kegiatan sosial dengan inti acara berbagi kepada anak yatim ini. Para peserta bahkan tak kuasa menahan haru saat tausiah dan doa dipanjarkan oleh salah seorang ustad kondang kota Pontianak, Ustadz Lukmanul Hakim dalam punca acara Sedekah Akbar ini. Pada kegiatan ini, para donatur Sedekah juga diberi kesempatan bertatap muka langsung dengan para anak yatim dan para hafiz Quran. Acaranya meriah, terus husu sekali, anak-anak yatimnya juga semuanya kayaknya tampaknya senang, terus harapannya sih nanti ke depannya ada lagi yang kayak gini. Menurut panitia penyelenggara, kegiatan ini akan terus dilakukan dan rutin setiap tahunnya. Dan akan ada kejutan-kejutan yang akan ditampilkan di tahun yang akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau di Sedekah Akbar, setiap momen pasti ada momen-momen mengejutkan. Seperti tahun lalu, ada si Fulan yang mendapatkan kaki palsu, ada si Fulan yang mendapatkan jodoh, dan selalu ada momen-momen, magic moment kalau saya bilang ya, ada momen-momen yang tidak disangka-sangka yang Allah hadiahkan untuk acara Sedekah Akbar. Kalau kita dari panitia insya Allah kita targetkan untuk jumlah anak yang lebih meningkat, mungkin konsep acara yang lebih matang, yang lebih rapi, tapi untuk hadiah-hadiah yang tidak terduga kita tunggu hadiah dari Allah insya Allah. Harapannya mudah-mudahan seperti yang tadi saya sampaikan di atas panggung, gerakan ini mudah-mudahan bisa diduplikasi, bisa ditiru, bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, bisa dibuat di kota-kota lain di mana saja. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, terserah. Yang jelas mudah-mudahan kebaikan ini bisa terus tertransfer supaya kita semuanya bisa mengandalkan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, kekuatan doa, dengan izin Allah semua yang baik-baik akan terjadi. Dalam kesempatan kali ini beberapa pimpinan pondok diberangkatkan umroh oleh para donatur dan wali kota Pontianak juga memberikan umroh bagi istri pengajar ngaji dan pimpinan pondok pesantren.